Bentrok Rimba Persilatan Jilid 5 Pendekar Suan Ning dan pendekar Han Ning Buncing yang kehilangan pedangnya dalam hatinya merasa tidak gembira, ia juga tidak mengetahui kini dirinya. Telah berada di mana, tanpa berpikir lagi dia terus jalan maju ke depan entah sudah berjalan berapa waktu, tiba dua di hadapannya berdiri si kakek cebol tadi, dengan wajah yang berseri dua dia memperhatikan dirinya. Buncing yang nampak munculnya si kakek cebol itu, hatinya menjadi sangat gembira, dengan cepat dia maju ke depan memberi hormat dan berkata, Ciam Puei baik dua saja kahengkau. Pedang itu adalah pemberian suhuku, mohon Ciam Puei suka mengembalikan kepadaku, si kakek cebol itu sambil tertawa berkata, Tetapi pedang ini aku dapatkan dengan jalan merebut dari tangan si kebulang merah itu, bahkan kurang sedikit jiwaku melayang, bagaimana dapat diberikan kepadamu dengan begitu mudah Buncing menjadi tertegun, semula dia pikir orang tua ini tentu akan mengembalikan pedang itu kepadanya, siapa tahu si kakek cebol ini pun mempersulit dirinya, sambil tersenyum dipaksa ia membuka mulut dan berkata, Ciam Puei mungkin mempunyai syarat-syarat, Boampuei tentu akan mengerjakannya, si kakek cebol itu memandang sejenak padanya, kemudian tanyanya, Engka sungguh dua tak mengenal aku orang tua Buncing jadi melongo dibuatnya pikirnya, Aku belum pernah bertemu dengan kakek cebol ini, mengapa dia dapat berbicara demikian, bagaikan dirinya seharusnya sudah mengenal padanya, Ia memandang pada kakek cebol itu dan menggeleng-gelengkan kepala si kakek cebol itu bertanya lagi, Apakah selamanya suhumu memberitahukan kepadamu? Belum, pernah. Buncing sekali lagi menggelengkan kepalanya, katanya, apakah Ciam Puei mengenal suhuku si kakek, cebol itu menghela nafas katanya. Suhumu adalah seorang yang sangat baik, hanya sayang dia terlalu mengelah pada mereka sambil berkata, dia mengembalikan pedangnya itu kepada Buncing. Buncing menghormati suhunya bagaikan menghormati orang tuanya sendiri, mendengar perkataan itu segera ia berkata, Si kebuang merah, si Aichiaunio itu ada hubungannya apa dengan suhuku mengapa dia selalu memaki suhuku sebagai perempuan hina si kakek cebol itu dengan dingin mendengus jawabnya. Jika aku menjadi suhumu, sejak dulu aku telah membunuh semua orang itu, dia berhenti sejenak kemudian terusnya. Karena suhumu tak memberitahukan kepadamu, aku juga tak enak untuk memberitahukan hal ini kepadamu, hanya akanku beritahukan kepadamu siapakah si kebuang merah, si Aichiaunio itu. Dia adalah adik kandung suhumu sendiri. Buncing menjadi sangat terkejut setelah tenangkan pikirannya baru berkata, Adik kandung suhuku wajah si kebuang merah si Aichiaunio segera terbayang kembali, memang alis dan mukanya seperti milik suhunya, tetapi jika si kebuang merah si Aichiaunio itu adalah adik kandung sendiri, mengapa dia selalu memaki suhuku dengan perkataan yang demikian rendahnya ini tak mungkin bisa terjadi. Bagaimana juga dia berpikir tetap tak dapat mendapat jawaban yang tepat. Si kakek yang cebol itu nampak buncing menjadi termangu-mangu, sambil tersenyum dia berkata, Siapapun tidak percaya adik kandung semacam ini kalau tidak ada malah kebetulan, ia menghela nafas, kemudian lanjutnya, hanya kasihan suhumu telah banyak menderita oleh karena mereka itu, buncing setelah termenung sejenak kemudian tanyanya, Tolong tanya siapa nama dari ciampu el kakek cebol itu tersenyum, katanya. Aku mempunyai hubungan yang sangat terat dengan suhumu, dikatakan kepadamu juga tidak mengapa, Aku adalah pendekar Suan Ming, Tong Hang Hek, seorang gila itu adalah pendekar Han Ing Sehtu Hoa Buncing setelah berpikir sejenak, tanyanya, apakah dia mengenal suhu Tong Hang Hek tertawa, dia tak menjawab pertanyaan buncing ini, Setelah berdiam sejenak ia balik bertanya, Benarkah dia telah menurunkan jurus dua aneh dari ilmu tai tien kiusi itu kepadamu jawab buncing dengan cepat. Dia bilang mau bertanding ilmu silat dengan aku, tetapi nyatanya dia telah mewariskan jurus-jurus aneh itu kepada ku Tong Hang Hek menganggukan kepalanya, Tanyanya, jika dibandingkan dengan belasan tahun yang lalu, kini dia telah banyak berubah, dia telah mewariskan ilmu yang aneh itu kepadamu, boleh dihitung masih ada belas kasih kepadamu, jurus dua ini meskipun kelihatannya sangat sederhana, tetapi jika digunakan kehebatannya tanpa tandingan, ternyata engkau mempunyai jodoh untuk mempelajarinya, sering dualah kau berlatih ilmu itu, kalau tidak maka akan terbuang sia-sia, buncing menundukan kepala tidak menjawab, boleh masih dihitung masih ada belas kasih perkataan ini, dia tidak mengerti apakah artinya, tetapi pikirnya tentu ada hubungan dengan urusan mereka yang lalu, sehingga dia tidak berani banyak bertanya. Tong Hang Hek bertanya lagi, Apakah suhumu pernah berpesan padamu untuk mengerjakan selatu pekerjaan buncing setelah berpikir sejenakan, katanya. Sebelum aku berpisah dengan suhuku, beliau pernah berpesan padaku untuk mencari berita tentang seorang gadis yang katanya adalah putri suhuku yang telah lama menghilang, Tong Hang Hek sambil tersenyum berkata, Aku tahu kalau mengenai urusan ini suhumu tentu tak dapat melupakannya, Beberapa tahun ini aku telah mendapatkan sedikit berita tentang hal ini, kalau tidak aku juga tak akan jauh-jauh dari daerah utara datang kemari mendengar perkataan itu. Buoncing segera bertanya, Apakah putri suhuku itu berada di dalam gunung Yei San ini? Tong Hang Hek menggelengkan kepalanya, Katanya, Apakah berada di gunung Yei San? Aku juga tidak dapat memastikannya, tetapi orang yang membawanya pergi mulai pada waktu itu, sekarang berada di gunung Yei San ini, hal ini tidak dapat diragukan lagi, dalam hati Buncing Gam II merasa sangat gembira, jika dilihat dari ucapan dua Iebok Tocu tiap harinya, dapat dipastikan kalau Iebok Tocu sangat sayang kepada putrinya itu, pada sepuluh tahun yang lalu dia naik ke puncak Kwe Ing Peung juga karena ingin mencari berita tentang putrinya itu, tetapi sungguh tak dinyana Tian Jan Su telah binasa, kini Tong Hang Hek ternyata ada berita tentang putri suhunya itu, hal mana tidak membuatnya menjadi sangat gembira. Dengan sangat gembira, Buncing bertanya, Siapakah orang itu? Tanda tanya-tanya Tong Hang Hek menengus, tidak menjawab sejenak kemudian dia berkata, Orang itu kepandainya sangat tinggi, aku pun belum tentu dapat menandinginya, walaupun engkau mengetahuinya pun juga tak ada gunanya, aku hanya akan pergi ke sana untuk menanyakan berita diri gadis itu saja, aku kira dia pun tak akan membuat susah kepadaku, sekalipun untuk menangkanda aku tidak mempunyai kemampuan, tetapi untuk mengalahkan aku pun tidak begitu mudah, dalam hati Buncing berpikiri mengapa hanya di gunung Yei San ini saja dapat bertemu dengan begitu banyak jago, dua silat yang berilmu tinggi tentu di dalamnya banyak terkandung apa duanya. Terdengar Tong Hang Hek berkata lagi, Hanya tadi aku telah mengadu tenaga dalam dengan tiga orang itu, kemudian harus mengerahkan seluruh tenaga untuk berlari lagi, kini telah menderita luka dalam yang cukup parah, untuk menyembuhkannya harus ada seseorang yang menjaga, dapatkah engkau membantu aku untuk menjaga kalau ada orang yang datang menganggu ketika aku sedang menyembuhkan lukaku? Buncing menganggukan kepalanya, sedang dalam hatinya dia memikir, soal ini sudah tentu harus aku lakukan. Tong Hang Hek menjadi sangat gembira, ia tertawa terbahak-bahak dan katanya, hanya satu hari satu malam saja. 12 jam kemudian luka dalamku akan sembuh kembali tempat ini pun merupakan pedalaman dari gunung Yei San, jarang sekali ada orang yang sampai di sini, engkau menjaga di sampingku saja untuk mencegah segala kemungkinan yang akan terjadi. Habis berkata, dua orang itu mencari suwata gua yang bersih dan Tong Hang Hek mulai duduk bersemedi untuk menyembuhkan luka dalamnya itu. Buncing segera berjalan keluar dan menjaga di luar gua, tak lama hari pun mulai menjadi gelap selama ini tidak pernah terjadi apa-apa, ternyata Tong Hang Hek telah menyediakan rangsung secukupnya dan air di dalam gua itu untuk dirinya, sehingga dia tak perlu meninggalkan gua itu untuk mencari makan malam itu udara sangat bersih, bulan yang bulat memancarkan sinarnya. Buncing yang duduk sendirian di pintu gua itu menjadi terbayang kembali kejadian-kejadian yang telah lalu. Tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki yang datang mendekat Buncing menjadi tertegun, pikirnya. Waktu ini entah masih ada siapa lagi yang ternyata berada di pedalaman gunung Yei San ini, lebih baik aku bersembunyi dahulu berpikir sampai di sini, dengan cepat ia bersembunyi di dalam gua itu. Dengan meminjam sinar bulan yang sedang memancarkan sinarnya itu Buncing nampak Tong Hang Hek sedang duduk bersemedi untuk menyembuhkan lukanya. Tindakan kaki itu makin lama makin mendekat, mendengar dari suara tindakan itu agaknya yang datang tidak hanya satu orang saja. Terdengar suara seorang berkata, Toa Kok Pemandangan Malam Ini Sungguh Sangat indahnya Habis berkata dan berdiam sejenak tiba-dua ia mengeluarkan suara tertahan katanya dengan keras. Di situ masih ada suatu gua, mari kita masuk ke dalam untuk beristirahat lebih dahulu baru melanjutkan perjalanan kita. Mendengar hal itu Buncing menjadi sangat terkejut, Kalau mendengar dari suara orang itu agaknya mereka itu sedang mencari dirinya jika sampai sungguh masuk ke dalam gua itu, Bukankah akan membahayakan jiwa Tong Hang Chiampo E yang sedang bersemedi itu? Terdengar salah satu dari mereka itu dengan suara heran ia berkata, Hati dua lah sedikit mungkin di dalam gua itu ada binatangnya, Orang yang semula berbicara itu sekarang tertawa besar katanya. Mana kita dapat takut terhadap kucing hutan segala? Kemudian terdengarlah suara tindakan kaki yang sangat ramai mendekati gua itu, Jumlah mereka tidak sedikit kurang lebih lima enam banyaknya. Buncing melihat mereka berjalan makin mendekat, Badannya segera melesat keluar dari gua dan berdiri di muka gua dengan angkernya. Baru saja ia akan membuka mulut untuk menegur mereka ia dibuat tertegun oleh dendanan mereka itu. Yang datang ternyata berjumlah delapan orang, semuanya memakai pakaian ringkas berwarna hitam, Sedang pada punggung mereka masing-masing menggembol senjata tajam, Kalau hanya itu saja masih tak mengherankan, Yang mengherankan hatinya adalah tiap-tiap orang memakai kain kerudung yang menutupi seluruh wajahnya. Orang-orang itu nampak dari dalam gua muncul. Satu orang menjadi terkajut dan menghentikan langkahnya. Satu di antara mereka itu mengeluarkan suara tertahan, katanya. Sungguh cepat sekali, bukankah orang ini adalah Buncing? Kita telah mencarinya setengah harian, ternyata dapat bertemu di sini. Buncing jadi terkejut, ternyata orang-orang ini sedang mencarinya, Kalau dilihat orang-orang itu bukanlah berasal dari tujuh partai besar manapun, Entah karena urusan apa datang mencari-cari dirinya. Buncing maju ke depan dan bertanya. Saudara-saudara mencari Cai He entah karena urusan apa pemimpin dari orang-orang itu tertawa terbahak-bahak Sambil membalas hormat pada Buncing ia berkata, Bun siau hiap beberapa hari ini nama siau hiap telah menggetarkan dunia kangong, Cai He beberapa orang mendapat perintah dari majikan kami untuk mengundang saudara, Buncing tertawa besar, katanya. Cai He tak mengenal siapakah majikanmu itu, Selamanya tak saling mengenal apalagi saudara-saudara menggunakan kain mengerudungi wajah asli saudara, Mengapa tidak saja datang dengan wajah aslimu maaf kalau aku Buncing tak dapat menurut perintah, Orang itu dengan berkata, Bun siau hiap jangan salah paham, Kami delapan bersaudara menutupi wajah asli kami karena mempunyai kesulitan kami sendiri Dan kini datang kemari dengan maksud baik, Harap Bun siau hiap jangan banyak curiga dan sudi bertemu dengan majikan kami, Buncing yang mendengar perkataan itu, Kelihatannya lunak tetapi sebenarnya mengandung sifat memaksa bagaikan dirinya harus pergi untuk menemui majikannya, Selama hidupnya dia paling benci kalau diundang secara paksa kini mendengar hal itu ia mendengus, Katanya, Kalau aku tidak mau pergi, apakah saudara hendak menggunakan kekerasan? Orang itu menoleh ke belakang dan memandang pada kawan duanya kemudian tertawa terbahak-bahak katanya, Jangan kau katakan menggunakan kekerasan, Majikan kami sungguh dua sangat menghormati Bun siau hiap tetap tak mau pergi, Bukan aja kami delapan saudara tak dapat memenuhi kewajiban, Kami juga akan membuat majikap kami menjadi sedih karena itu. Buncing setelah mendengar semuanya itu, Tetapi masih tetap hendak menggunakan kekerasan, Ia memandang beberapa orang itu dengan tajamnya, Tak dapat diraba mereka itu berasal dari aliran mana, Sambil tertawa ia berkata, Cai hakira mengenai urusan ini aku buncing tak dapat menuruti perintah orang itu tertawa besar lagi, Katanya, Bun siau hiap masih muda dan gagah, Kalau tidak mau menurut perintah, Terpaksa kami delapan saudara akan minta pengajaran dari bun siau hiap yang memiliki kepandayan tinggi itu Buncing tertawa dingin, Dengan memegang kencang pedangnya ia berdiri di depan pintu gua dengan gagahnya, Sedang matanya memandang ke delapan orang itu tanpa berkedip. Pemimpin dari delapan orang itu nampak buncing bersikap demikian, Dalam hatinya memuji pemuda ini mempunyai nyali yang besar. Segera ia memberi isyarat pada kawan-kawannya, Delapan bilah pedang bersama-sama keluar dari sarungnya dan membentuk barisan setengah lingkaran mengepung buncing. Buncing diam-diam terkejut, Jika ia kini seorang diri tidaklah mengapa, Tetapi di dalam gua masih ada tong hang hek yang sedang bersemedi untuk menyembuhkan luka dalamnya. Ternyata dugaan buncing dan tong hang hek meleset, Mereka tidak menyangka kalau di sini masih ada orang mencari setoripadanya, Terdengar pemimpin dari delapan orang itu tertawa besar sambil berkata, Bun siau hiap sekali lagi kami harap engkau mau turut kami untuk menghadap pada majikan kami, Buncing nampak pemimpin dari delapan bersaudara itu sudah mengambil kepastian yang tak dapat dirubah lagi, Dengan dingin ia berkata, Itu harus dilihat kamu berdelapan dapat mengundang aku pergi atau tidak Pemimpin dari delapan orang itu tertawa panjang tangannya memberi isyarat, Delapan bilah pedang itu bersama-sama menusuk ke arah buncing. Buncing nampak delapan orang itu telah turun tangan, Dan dia telah mengetahui dengan kekuatannya sendiri sudah pasti tidak dapat melawan orang-orang itu yang maju bersama-sama, Bahkan dilihat dari gerakan delapan bilah pedang itu nampaknya mereka itu telah mendapatkan latihan yang cukup lama, Serta mempunyai pengalaman yang lama dalam bertempur bersama. Pikirannya segera bergerak karena terus berada di tempat ini bukan merupakan suatu carry yang baik, Lebih baik tinggalkan tempat ini mereka tentu tidak tahu kalau di dalam gua itu masih ada beberapa orang, Seorang ialah Tong Hang Hek yang sedang bersemedi untuk menyembuhkan luka dalamnya, Jika dapat memancing mereka pergi dari tempat ini, Bukankah Tong Hang Hek tak ada yang datang mengganggunya lagi? Pikiran ini segera terlintas di dalam benaknya, Segera ia bersiul panjang, kedua kakinya melancarkan ilmu tendangan Ching Po Chiet Ye Au atau ikan palas melompat tujuh kali sedang di tangan kanannya melancarkan serangan mematikan. Delapan orang itu sungguh tidak mengira kalau mereka dapat diserang bersama dua meskipun Bun Ching karena harus menyerang delapan orang itu bersama dua. Tenaganya menjadi terganggu, tetapi hal ini adalah merupakan kejadian yang sebelumnya belum pernah mereka alami, Sehingga membuat mereka menjadi terkejut. Bun Ching setelah mendesak mundur delapan orang itu, Badannya segera berkelebat dengan menggunakan ilmu ginkangnya senau ban li atau suara meraung laksali ia melayang pergi dari tempat itu. Sebenarnya dia dapat meloloskan dirinya tetapi kalau dia pergi delapan orang itu tentu akan masuk ke dalam gua sehingga semeditong hang hek yang dilakukan selama setengah harian itu pun akan berantakan segera setelah ia meloncat keluar dari gelanggang dan tidak melarikan diri bahkan berdiri di sana menanti datangnya delapan orang itu. Pemimpin dari delapan orang mendengus, katanya. Bagus kepandayan Bun Siow Hiap ternyata tidak mengecewakan, Habis berkata delapan orang itu mengurungnya di tengah lagi. Bun Ching memusatkan pikiran menanti serangan musuh yang datang, pikirnya. Aku harus memancing pergi delapan orang itu selangkah demi selangkah sehingga tidak mengganggu tong hang hek. Jika kedelapan orang itu mendesak mendekati, aku akan mundur ke belakang. Delapan orang itu nampak bun Ching mundur terus, badan mereka segera berkelebat dan mengambil kedudukan pat kua untuk mengurung bun Ching. Bun Ching nampak begitu pikirannya sedikit bercabang, segera terkurung oleh mereka di tengah gelanggang diam dua hatinya memuji kera delapan orang itu merebut tempat kedudukan. Jika bertempur secara demikian terus-menerus, dirinya tenta akan jatuh di bawah angin. Tiba dua dia teringat pada langkah kruhong pat kua, tidak menunggu sampai delapan orang itu berdiri tegak dengan cepat. Dia membalikan pedangnya dan mendesak orang yang berdiri di belakang tubuhnya dengan beberapa kawan. Sisanya tujuh orang segera turun tangan bersama-sama. Bun Ching tidak menggubris, badannya segera mundur ke belakang dengan sikutnya. Jika ia menyikut pinggang orang itu sedang kaki kanannya mundur setindak lagi dengan demikian dia telah menduduki tempatkan dengan direbutnya tempat kedudukan itu, maka hanya pedang dari kanan dan kirinya saja yang dapat menyerang padanya. Sedangkan lima pedang lainnya tidak dapat mencapai kesempatannya, karena terhalang oleh tubuh kawannya sendiri. Ketika itu pedang dari kanan dan kirinya itu datang menyerang ke tubuhnya, pedang Bun Ching dengan cepat menangkis kemudian dia balik membalas menyerang dengan gencarnya. Seketika itu juga barisan pedang itu menjadi kacau balau, sedang kedelapan orang itu terperosok dalam keadaan saling berhadapan pemimpin dari delapan saudara itu menjadi terkejut. Sungguh tak disangka Bun Ching ternyata demikian hafalnya terhadap barisan pat kua, pedang di tangan kanannya segera disabetkan, delapan orang itu segera mundur ke belakang dan berganti dengan barisan pedang yang lain, mereka hanya mengurung Bun Ching saja dan berdiam diri tak bergerak. Bun Ching nampak delapan orang itu membagi dirinya menjadi lima di depan dan tiga di belakang, baik di atas maupun di bawah tampaknya tak karuan tak dapat dilihat keistimewaan dari barisan itu terletak di mana. Ia ingin memancing delapan orang itu lebih jauh lagi sedikit dari tempat itu, cepat ia balikan tubuhnya dan melancarkan. Serangan dengan menusuk salah satu orang dari mereka, siapa tahu delapan orang itu telah menggunakan senjata pasian kiam tin atau barisan pedang delapan dewa, begitu Bun Ching balikan badannya melancarkan serangannya itu, dia telah melakukan suatu kesalahan yang besar, sebenarnya kunci dari barisan ini adalah kamu tidak bergerak, kami pun tak bergerak, tetapi begitu engkau bergerak maka akan terkurung di dalam barisan itu. Tampak delapan orang itu segera bergerak dengan demikian barisan pasian kiam tin itu telah mulai memperlihatkan kelihayannya, delapan pedang itu bagaikan kilat bergilir melancarkan serangannya mereka bagaikan telah menjadi satu sehingga kekuatan mereka kini delapan kali lebih hebat dari tadi sedangkan gerakan pedangnya pun delapan kali lebih cepat. Serangan pedang Bun Ching belum saja digunakan habis delapan orang itu telah bersama-sama maju menyerang ke arahnya ia merasakan gerakan delapan bilah pedang itu cepat bagaikan dia sedang bertempur dengan seorang saja, berturut-turut ia menangkis beberapa kali sambaran pedang, sebentar menangkis ke atas dan sebentar lagi menangkis ke bawah tak henti-hentinya, dalam hatinya diam-diam merasa terkejut, sekarang ia terdesak, dua kakinya berturut dua melancarkan beberapa kali serangan untuk mendesak musuh, dan merubah kedudukan dari pihak menyerang menjadi pihak bertahan. Delapan orang itu saling bergantian melancarkan serangan pedang mereka, serangan pertama lebih cepat dari serangan berikutnya dan lebih hebat pula dari serangan selanjutnya. Bun Ching makin bertempur makin terkejut hatinya, barisan delapan orang itu sungguh-sungguh sangat hebat sekali sehingga tidak ada lubang kelemahan sedikit pun juga, sungguh tak disangka setelah delapan orang itu bergerak. Dirinya ternyata tak mempunyai kekuatan untuk membalas sekalipun delapan orang itu dengan ganasnya melancarkan jurus-jurus mereka, nampak bun Ching masih juga dapat menerimanya, hatinya pun menjadi sangat terperanjat, barisan delapan orang kini mulai bergerak dan memaksa bun Ching setindak demi setindak bergeser ke sebelah kiri. Bun Ching waktu itu hanya dapat dengan sekuat tenaga menjaga diri, kini nampak delapan orang itu memaksa dirinya bergeser ke samping kiri, dia juga tak mau banyak berpikir lagi karena apa, dalam hatinya ia hanya memikirkan dengan care bagaimana dapat memecahkan barisan pedang itu. Baru saja dia berpikir sampai di situ, nampak delapan orang itu telah bergerak maju lagi bergantian untuk menyerangnya, segera terpikir olehnya untuk menggunakan ilmu si Liu Enghang Pohon Liu menahan angin balas menyerang musuh. Baru saja ia akan bergerak maju untuk membalas menyerang, nampak delapan orang itu telah membubarkan barisannya dan bersembunyi di belakang batu besar, hatinya menjadi sangat heran, dan berdiri tertegun di sana. Tiba-tiba di atas kepalanya berhembus angin yang sangat perlahan, dengan cepatnya ia menggunakan pedangnya menyambut datang jasambaran itu ujung pedangnya menyentuh benda itu, dalam hatinya merasa ketidakbersan, dia segera berusaha untuk meloloskan diri, tetapi delapan orang telah mendesak dengan pedangnya, sebuah jala yang sangat halus telah jatuh dan menjala badannya dengan kencang, jala halus itu entah dibuat dari bahan apa, ditarik juga tak dapat putus seketika itu juga dia telah tertawan hidup, hidup. Pemimpin dari delapan orang itu tertawa besar, dia berjalan mendekat sambil memasukkan kembali pedang buncing ke dalam sarunya dan berkata, Sungguh, maaf saudara, aku jika tak menggunakan care ini, bun saw hiap tentu tak mau pergi begitu tubuh buncing sedikit bergerak jala itu merapat lebih kencang lagi, dalam hatinya dia tahu banyak bergerak pun tak ada gunanya, diam dua dia menghela nafas. Delapan orang itu memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya, salah satu dari mereka itu segera mengangkat tubuh buncing dan bersama-sama lari ke arah barat. Buncing kini baru tahu, ternyata delapan orang itu sejak tadi telah memasang jala aneh itu menunggu dirinya terpancing, kemudian menangkapnya, tiba-tiba terpikir olehnya, entah jala dilontarkan dengan alat atau oleh orang, jika dilakukan oleh orang, maka luka dalam tong hang hek sudah pasti sukar disembuhkan setelah berlari setengah harian, sampailah mereka di suatu lembah itu baru saja mereka memasuki lembah itu, pada mulut lembah itu tiba dua muncul seorang yang bertopeng, orang itu berkata pada delapan orang itu, katanya, majikan tak ada di dalam lembah, serahkan saja buncing itu kepadaku, delapan orang itu menjadi tertegun, pikir mereka, siapakah orang ini majikan telah memerintahkan kami untuk mengundang buncing datang ke dalam lembah, mengapa kini bisa pergi badan orang bertopeng itu segera berkelebat dan telah berhasil menotok jalan darah tiga orang dari delapan orang itu, sekali sambar tubuh buncing telah dapat direbutnya dan dibawa lari keluar lembah, sisanya lima orang itu segera membentak dan bersama dua lari mengejar, meskipun orang bertopeng itu sambil mengempit buncing, tetapi geraknya ternyata masih secepat kilat, tak lama kemudian lima orang itu telah tertinggal jauh sekali, pada waktu itu hati buncina sangat terkejut dan merasa heran, meskipun kaki dan tangannya tidak dapat bergerak tetapi telinga dan matanya masih normal, pikirnya, siapa lagi orang ini orang dua ini memperebutkan aku entah dengan tujuan apa setelah berlari setengah harian, Fajar pun hampir menyingsing, orang bertopeng itu segera meletakkan tubuh buncing ke atas tanah, kemudian membuka topengnya, sambil tersenyum ia berkata, sungguh beruntung aku dapat menolong kau keluar, buncing nampak orang itu membuka topengnya menjadi termangu dua, orang itu ternyata adalah seorang gadis yang sangat cantik, lebih dua jika dia sedang tertawa, gadis itu nampak buncing memperhatikan dirinya, sambil tertawa ia berkata, sungguh sangat beruntung dapat bertemu dengan kau, kalau tidak engkau tentu akan disiksa oleh mereka, buncing tidak tahu gadis itu berkata demikian itu apa artinya, pikirnya tentu majikan dari delapan orang itu sangat kejam sehingga gadis itu berkata demikian, berpikir sampai disitu lalu katanya, terima kasih atas budi nona yang telah menolong aku lolos dari cengkeraman delapan orang itu, dapatkah nona membantu aku membukakan jala ini? gadis itu tersenyum, ia menggelengkan kepalanya kemudian berkata, jala ini dapat aku membukanya, tetapi itu tak dapat aku lakukan karena begitu jala itu ku buka, jika engkau mau pergi aku tidak bisa mencegah engkau. Buncing tertegun, entah karena apa ia berbuat demikian, ia tertawa pahit, dan berkata, nona jika ada urusan harap berbicara lah terus terang, mengapa harus berbuat demikian, apalagi aku berhutang budi pada nona perkataannya belum selesai, gadis itu telah menggoyangkan tangannya dan berkata, sudah, sudahlah, jangan berbicara sembarangan, engkau telah berhutang budi pada aku, jika aku menanyaimu sesuatu hal, maukah kau berterus terang menjawabnya buncing ragu-ragu berkata, nona coba katakan dahulu, aku lihat itu urusan hal mengenai apa jawab buncing dengan perlahan-lahan, kecuali jika kau mau berterus terang memberitahukan kepadaku, kalau tidak aku tak akan membuka mulut, agar jangan sampai setelah aku membuka mulut, engkau tak mau menjawabnya, bukankah hal itu akan sia-sia belaka diam-diam buncing berpikir, ada beberapa soal aku telah berjanji dengan suhu untuk tidak menjawab, memang benar perkataan nona itu, walaupun engkau bertanya pun akan sia-sia belaka setelah menghela nafas, kemudian katanya, cahihai buncing sebenarnya tak dapat berbuat apa-apa, nona lebih baik tak usah bertanya, gadis itu mengira setelah buncing berada di tangannya tentu gak akan menyanggupi untuk menjawabnya, siapa tahu dia tetap tak mau menjawab, membuatnya dengan diam-diam menjadi gusar katanya, kalau engkau tak mau menyanggupi untuk menjawab pertanyaanku, aku pun tak akan membukakan jala ini, buncing nampak gadis itu mengancam padanya, membuat dia menjadi mengerutkan alisnya, pikirnya, aku tidak mau bicara aku lihat engkau dapat berbuat apa-apa, habis berpikir segera ia menutup matanya tak berbicara lagi, gadis itu nampak buncing menutup mulut tak menjawab, dia mendengu sedang hatinya menjadi mangkel, sesaat dua orang itu tak berkata apa-apa, gadis itu tak sabar lagi, katanya pada buncing, engkau ini bagaimana, mengapa tidak berkata sepatah katapun jika bukannya aku telah menolongmu, sejak tadi engkau telah jatuh ke tangan orang-orang itu, mereka sudah tentu tak sesabar aku buncing dengan perlahan menghela nafas, katanya, nona, hari ini telah menolong aku, lain hari tentu akan ku balas budi ini, gadis itu mendengus, katanya, lain hari, aku kira kita berdua tidak akan bertema muka lagi, engkau bilang lain hari, aku tak tahu itu kapan akan terjadinya, buncing mendengar perkataan itu, diam-diam berpikir, gadis ini entah menginginkan persoalan apa dariku, dia bilang lain hari selamanya tak akan bertemu denganku lagi, bukankah setelah mendapatkan keterangan dari kuda akan membunuh aku untuk menutup mulut dia sebenarnya seorang yang sangat pintar, kini otaknya segera bekerja supaya dapat menebak nona itu akan bertanya tentang apa, segera ia tertawa dan berkata, nona tak mau berbicara aku pun sudah tahu nona ingin bertanya tentang apa, tetapi persoalan ini selamanya nona tak akan mendapatkannya dari mulutku, gadis itu termangu-mangu, katanya, engkau sudah tahu tentang urusan ini, itulah lebih baik, aku kira orang dua aneh dari seluruh persoalan akan datang kemari, pokoknya tak bisa meloloskan diri, aku kini telah menolong satu kali, lebih baik kau beritahu aku saja, buncing tertawa-tawar pikirnya, perkataan tadi agaknya mencurigakan sekali, segera ia membuka mulutnya dan berkata pada gadis itu, aku kira kali ini engkau akan sia-sia, gadis itu tertawa, ia tak dapat menangkap arti dari perkataan buncing itu, kemudian katanya, aku sungguh menyesal telah menolongmu tadi habis, berkata ia memandang tajam pada buncing, melihat perubahan apa yang akan terjadi pada diri buncing, buncing dengan tertawa berkata, delapan orang yang memakai kain kerudung itu apakah anak buahmu gadis itu tertegun, sungguh dia tak mengira bila buncing ternyata dapat menebak bahwa dia yang menolong buncing adalah berpura-pura saja, padahal gerak-gerik orang itu sangat rapat dan rahasia sekali, mana mungkin pada saat dua terpenting dapat ditolong olehnya dan kini gadis itu dengan tenangnya duduk di sana tidak takut ada orang datang kemari untuk mencarinya, sudah tentu hal ini membuat hati buncing menjadi curiga, gadis itu menjadi termangu dua, katanya, sungguh tak terkira semuanya capat kau pecahkan, buncing tersenyum dan tidak menjawab, seolah-olah memang tidak seharusnya dia menjawab pertanyaan itu, gadis itu berkata pula, lebih baik engkau katakan sekarang saja, aku tak dapat memaksamu untuk membuka mulut, tetapi kalau ayahku datang, aku kira engkau tentu akan mengalami banyak penderitaan otak buncing segera bekerja, suhunya telah berpesan kepadnya untuk tidak memberitahukan persoalan ini kepada siapapun juga, entah siapakah ayah dari gadis itu, baru saja ia berpikir sampai di situ, dari dalam hutan terdengar dengusan yang sangat berat, seorang tua yang berbadan tinggi besar berjalan keluar dari hutan, begitu nampak orang tua itu, gadis itu segera bangun berdiri, panggilnya, ayah mengapa engkau juga datang kemari orang tua itu memandang pada dua orang itu sejenak, kemudian berkata dengan suara perlahan aku telah tiba, sejak tadi buncing gam dua membatin, siapakah orang tua ini kalau dilihat dari gerak-geriknya, seperti pernah aku ketahui entah di mana, tetapi saat ini aku tak dapat mengingatnya, kembali orang tua itu memperhatikan buncing sejenak lalu berkata pada gadis itu, anak hawie, lepaskan dia gadis itu tertegun dan bertanya, lepaskan dia orang tua itu menganggukan kepalanya, dalam hati gadis itu menjadi bingung, ia berjalan mendekati buncing kemudian menarik seutas tali yang ada pada jala tersebut, dengan demikian maka terbukalah jala itu, buncing segera bangun berdiri dan memberi hormat pada orang tua itu, katanya, kiranya ciampu adalah ciang bunjin dari tiang pek pei, cing siau hang ciampu ee, begitu melihat keel membuka jala itu, dia segera teringat kalau tiang pek pei mempunyai senjata tunggal yang disebut lui ewang yang persis seperti ini, ken siau hang menganggukan kepalanya dan berkata, kiranya engkau masih ingat padaku buncing tau kalau orang tua itu banyak akalnya, sudah tentu dia tidak akan melepaskan dirinya dengan demikian mudahnya, dan telah membuang banyak tenaga untuk menangkap dirinya, kini dengan melepaskan dirinya itu sudah tentu mempunyai tujuan lain, cing siau hang memperhatikan buncing sejenak kemudian berkata, 10 tahun yang lalu 8 partai besar telah mengerubuti jago nomor wahid, tian jansu sehingga akhirnya tian san chiet kiam tewas semuanya, kabarnya waktu itu tian jansu meninggalkan ilmu silatnya dan hanya engkau seorang yang mengetahuinya, selama 10 tahun ini ciang bunjin dari 7 partai besar-partai besar terus mencarimu juga karena ilmu silat peninggalan tian jansu itu, entah urusan ini benar atau tidak pikir buncing, sungguh aku tak salah menduga ternyata adalah karena urusan 7 hyolo kuno itu, tentu karena 7 partai besar ingin mencari aku maka baru urusan ini dikatakan, pikir buncing lagi, Iebok Tochu pernah berpesan, jangan sekali-sekali menyebut tentang 7 buah hyolo pusaka itu sebab jika berita itu sampai tersiar luas, maka dalam bulim tentu akan terjadi banjir darah, anak murid 7 partai besar tersebar di seluruh pelosok, kekuatannya tak boleh dipandang ringan, ditambah lagi dengan tokoh-tokoh aneh di dunia kangow, aku harus berusaha merahasiakan urusan ini. Sambil tertawa ia berkata kepada Chang Xiao Hong, aku kira Chiang Pue tak usah mengetahui urusan ini, Chang Xiao Hong tertawa besar, ujarnya. Kalau begitu urusan ini memang benar-benar ada dan berita-berita-berita yang disiarkan di dunia kangow, tak salah bukan buncing tahu kalau Chang Xiao Hong sangat hati-hati waktu bicara, lagi pula sangat licik tidak mudah dihadapi, segera ia tertawa terbahak-bahak ujarnya. Urusan ini sungguh atau tidak, engkau tak perlu mengetahui jika memang Chiang Pue ingin mengetahuinya, harap mengadakan penyelidikan sendiri, Bo Am Pue sendiri tak dapat mengantarkan. Gadis yang berdiri di samping segera serunya, kami kalau tak bertanya kepada kau lantas disuruh tanya siapa lagi sambil tertawa buncing berkata, Jika jadi Chiang Pue melepaskan aku dengan tujuan agar aku memberitahukan urusan itu, lebih baik jangan dilepaskan saja aku dari kurungan jala itu, Chang Xiao Hong dengan senaknya berkata, Aku melepaskan kau. Kapan delapan orang itu sekarang masih menanti di sampingmu, setiap saat masih sanggup untuk menangkap kau lagi kelihatannya tentang hal ini tak membuat dia jadi bingung. Baru saja selesai berbicara terlihat berkelebatnya bayangan satu demi satu melayang setengah kalangan, ternyata mereka itu adalah delapan orang yang berkerudung itu. Nampak hal ini Ken Xiao Hong menjadi sangat terkejut, ternyata delapan orang itu tanpa menimbulkan suara sedikit pun telah dibunuh mati oleh orang, dapat dibayangkan betapa tingginya kepandayan orang itu. Bun Ching menjadi tertegun pikirnya, kalau yang datang adalah Tong Hong Hek itu sangat bagus sekali. Terlihat sebuah bayangan merah berkelebat dan berdiri di tengah kalangan, yang datang ternyata adalah si kebuang merah si Ai Xiao Niu. Begitu muncul dengan dinginnya ia menyapu orang-orang itu, kepada Bun Ching ia berkata, Kini kau telah dapat ku cari tidak saja akan memperhitungkan hutang dua di antara kita. Ternyata engkau pun mengetahui ilmu silat peninggalan Tian Jan Su, habis berkata dia mendengus Bun Ching segera memandang sekelilingnya saja, ia menggerakkan kepalanya, terdengar si Ai Xiao Niu telah membentak dengan bengisnya. Engkau jangan mencoba melarikan diri lagi. Chang Xiao Hong begitu nampak munculnya si kebuang merah, Si Ai Xiao Niu menjadi berdiri termangu-mangu. Dia sudah tahu kalau tindakan si kebuang merah itu sangat kejam dan beracun, sehingga dapat menandingi kekejaman Tok Tian Chun atau si Raja Racun yang terkenal itu. Kini ternyata dia muncul di tempat ini boleh dikata lebih banyak bahaya daripada selamat si Ai Xiao Niu berjalan mendekati Bun Ching dengan dingin. Ia berkata, Kepandayanmu yang tidak seberapa itu aku sudah tahu jelas semuanya, waktu itu karena aku sedang menderita luka dalam, sehingga kau dapat meloloskan diri dari tanganku kalau tidak. Hai Tanggung tak dapat hidup lebih lama lagi Bun Ching juga tahu meskipun ginkangnya mendapat bimbingan langsung dari Iebok Tochu tetapi karena luakangnya masih sangat rendah maka masih lebih rendah setingkat dari kepandayan si kebuang merah itu. niatnya untuk meloloskan diri telah diketahui olehnya, kiranya keinginan itu tak mungkin dapat dilaksanakan. Si Ai Xiao Niu tertawa dingin kepada Bun Ching ujarnya. Ilmu silat peninggalan Tian Jan. Su itu sekarang berada di mana diam-diam dalam hati Bun Ching membatin, tentu tadi si kebuang merah ini telah mencuri dengar tentang hal itu, kali ini agaknya susah untuk menghindari? Terpikir sampai di sini, lalu katanya. Bagaimana engkau bisa tahu kalau Tian Jan Su meninggalkan ilmu silatnya? Jawab Si Ai Xiao Niu dengannya. Aku tidak takut engkau tak mau bicara terus terang, tubuhnya segera berkelebat, sedangkan tangannya melancarkan lima kali serangan ke arah Bun Ching. Bun Ching segera menyingkir ke samping dengan menggunakan ilmu si Eli Ueng Hang ia menangkis serangan dari si kebuang merah itu, si Ai Xiao Gix tertawa dingin, kedua tangannya tak henti-hentinya melancarkan serangan, Bun Ching nampak jurus-jurusnya yang digunakan selai Xiao Niu itu sangat aneh sekali, bahkan setiap pukulannya bagaikan merupakan lawan dari pukulannya, hatinya menjadi sangat terkejut. Tidak sampai lima jurus, Si Ai Xiao Niu telah berhasil mencengkeram pergelangan tangannya, dengan cepat ia mundur ke belakang untuk menghindar dari cengkeraman tersebut, tetapi terlambat, pergelangan tangannya telah terkena cengkeraman itu dan segera berubah menjadi hijau ke hitam-hitaman, hatinya menjadi terkejut tak terhingga. Si Ai Xiao Niu tertawa dingin, Ujarnya, bagaimana kau mau bicara atau tidak racun yang aku gunakan itu hanya aku seorang yang dapat mengobati, orang lain tak akan dapat melakukannya, jika engkau tak mau berbicara secara terus terang 12 jam kemudian engkau harus binasa oleh racunku itu, jawab Si Ai Xiao Niu sambil tertawa-tawa. Jika Tian Jan Su memang meninggalkan ilmu silatnya, bukankah pada 10 tahun yang lalu telah diambil oleh 7 partai besar, buat apa harus menunggu hingga kini, perkataannya baru saja selesai diucapkan, si keburang merah dengan dingin mendengus, badannya dengan cepat membalik, tahu-tahu nampak Tong Hang He muncul di sana, dua orang itu segera saling menyerang sebanyak 10 kali, setiap serangan itu disertai dengan tenaga yang sangat besar agaknya mereka sedang mengadakan pertempuran mati-matian tiba-tiba terdengar si keburang merah itu membentak. Berhenti sedang badannya segera melayang mundur ke belakang. Ketika Tong Hang Hek sedang bersemedi, ia merasa luka dalamnya tidak seberat yang semula diduga, sehingga lukanya dapat disembuhkan 3 jam lebih pagi, waktu ia bersemedi itu ia tak tahu kalau buncing dan pedangnya berada di tempat itu hanya tinggal buntalannya saja, ia segera tahu setelah terjadi sesuatu hal pada diri buncing dengan terburu dua ia pergi mencari. Begitu si Ae Chiao Nioh berteriak, Tong Hang Hek segera berhenti menyerang dan bertanya, Engkau masih ada perkataan apa yang akan kau katakan si Ae Chiao Nioh dengan dingin mendengus, ujarnya, itu yark bernama buncing telah terkena racun pukulanku, selain aku sendiri yang turun tangan menolongnya, HMM, ia akan binasa tanpa tertolong lagi, kalau kau tidak percaya coba tengoklah Tong Hang Hek tertawa-tawar, katanya. Kiranya inilah yang hendakkah sampaikan si keburang merah si Ae Chiao Nioh, nampak Tong Hang Hek mengandung maksud tak berbaik, tidak menunggu sampai dia habis berkata, segera ujarnya dengan nada keras. Dia akan segera datang, Engkau berani berbuat apa terhadapku? Sudah tentu Tong Hang Hek tahu siapa yang dikatakan dia oleh si Ae Chiao Nioh itu, tentulah dia adalah seorang gila atau pendekar Han In Si Teohoa. Ia sudah tahu selamanya si Ae Chiao Nioh selalu mempunyai akal yang licik dan kejam, ia tertawa dingin, tubuhnya segera menubruk ke arah si Ae Chiao Nioh. Si Ae Chiao Nioh menjadi terkejut, dia tahu kalau dirinya bukan tandingan dari Tong Hang Hek, kini hanya melawannya dengan mati duaan. Sekali lagi kedua orang itu saling menyerang dengan serunya. Pukulan Tong Hang Hek bagaikan air bah yang datang menerjang terus-menerus tanpa henti duanya, sedang pukulan si kebuang merah, panas dan mengandung hawa yang sangat dingin dapat dibayangkan jika di antara dua orang itu terkena pukulan pihak lawan, apa yang akan terjadi pada dirinya tak akan dapat dibayangkan. Si Ae Chiao Nioh yang menanti datangnya si Tu Hoa, dengan sekuat tenaga ia menjaga setiap serangan yang ditujukan kepadanya, sehingga untuk sesaat tak dapat menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dalam hati Tong Hang Hek juga merasa khawatir kalau si Tu Hoa datang, pukulannya dikerahkan bagaikan datangnya air bah, tak henti-hentinya melancarkan serangan sekejap mati saja ratusan jurus telah berlalu, tiba-tiba serangan Tong Hang Hek berubah, ia mengeluarkan ilmu simpanannya yang paling ampuh jilat Gui Hau Cheng atau bayangan matahari baru terbit, serangan tangannya lurus ke depan dan mengancam bagian bawah tubuh lawan, kemudian secepai kilat berubah mengancam ke bagian tubuh atasnya. Jurus yang baru saja digunakan itu selamanya belum pernah ia keluarkan, baru saja Siai Chiao Niu akan membuka serangan untuk menghalau datangnya serangan dari Tong Hang Hek, ia menjadi terkejut, ternyata serangan dari Tong Hang Hek itu hampir-hampir mengenai tubuhnya, kalau ia tidak dengan cepat melompat ke samping. Tong Hang Hek tertawa dingin, ia menarik napas panjang-panjang, kedua telapak tangan segera beradu, tetapi ternyata tak mengeluarkan suara sedikitpun. Kedua telapak tangan Siai Chiao Niu telah berhasil ditempel oleh Tong Hang Hek dengan rumus yang melekat kini baiknya kedua orang itu menjadi adu tenaga dalam. Dalam hati Siai Chian Limar menjadi terkejut, dengan luakang yang dimilikinya sekarang ini jika dibandingkan dengan luakang milik Tong Hang Hek ia masih kalah setingkat, tetapi kini dia bagaikan telah menunggangi punggung macan, kecuali jika ia dapat mementalkan tubuh Tong Hang Hek, kalau tidak entah bagaimana akhirnya dia sendiri juga tidak dapat membayangkan dua orang itu saling mengadu tenaga dalam, Siai Chiao Niu merasa tenaga dalam lawan makin lama makin hebat, ia sudah merasa tak kuat lagi, keringat di dahinya telah berubah menjadi asap putih dan mengepul ke atas, sedang kedua kakinya melesak masuk ke dalam tanah sedalam tiga dim. Tong Hang Hek dengan sekuat tenaga menekan Siai Chiao Niu, ia pun mulai sangat berat, dalam hati diam-diam merasa terkejut. Belasan tahun ini kemajuan ilmu silat Siai Chiao Niu jika dibandingkan dengan belasan tahun yang lalu sungguh sangat besar perbedaannya, jika lagi beberapa tahun, bukankah ia akan lebih hebat daripada dirinya? Pada saat itu racun dari pukulan beracun Siai Chiao Niu yang terdapat di tangannya, bukannya membantu dan malah. Ada kemungkinan racun itu malah menyerang ketubuhnya sendiri. Kini Tong Hang Hek benar-benar mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya untuk menekan Siai Chiao Niu, sehingga ia tak kuat untuk menahannya lagi. Pada saat yang kritis itu tiba-tiba muncul pendekar Han Ying, si T.U.H.A. di tempat itu, matanya memancarkan sinar yang kaget memandang pada tengah kalangan, hal ini sangat aneh dan mengherankan baginya. Buncing nampak pendekar Han Ying Sehtu Hoa muncul pada saat-saat untuk mengakhiri pertempuran itu, hatinya diam-diam merasa terkejut, pikirnya. Sehtu Hoa ini agaknya tidak akur dengan Tong Hang Hek lagi pula ia adalah suami Siai Chiao Niu, kini ia telah muncul di tempat ini, agaknya urusan hari ini sulit untuk diselesaikan pada waktu itu. Sebetulnya Siai Chiao Niu telah mulai merasa bahwa racun di telapak tangannya mulai naik ke atas dan balik menyerang tubuhnya, tetapi begitu nampak munculnya si T.U.H.A., semangatnya menjadi terbangun, sebaliknya Tong Hang Hek menjadi terkejut, kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Siai Chiao Niu dengan sekuat tenaga dia balik menyerang sehingga dua orang itu bertempur dalam keadaan seimbang Sehtu Hoa selangkah demi selangkah jalan mendekati Tong Hang Hek. Nampak hal ini Buncing menjadi terperanjat, teriaknya. Loo Chiang Pue, tunggu sebentar Sehtu Hoa yang nampak Buang Ching juga berada di tempat itu, tiba dua tertawa terbahak dua. Tetapi begitu mendengar suara tertawanya berhenti ia bagaikan belum kenal pada Buncing dan melanjutkan langkahnya menuju ke tubuh Tong Hang Hek. Buncing mana memperbolahkan, Sehtu Hoa masih menghampiri Tong Hang Hek. Ia tidak mengurus lagi tangannya yang telah mulai membengkak karena terkena racun, badannya berkelebat dan berdiri tepat di hadapan Sehtu Hoa, ujarnya. Chiang Pue tidak dapat melukai Tong Hang Hek. Chiang Pue Sehtu Hoa seperti terteguan mendengar perkataan Buncing itu setelah termenung sejenak tangannya secepat kilat mendorong Buncing ke samping sedang tangan kanannya mencengkeram ke arah punggung Tong Hang Hek. Buncing menjadi sangat terkejut, tangan kanannya telah terluka sehingga tak dapat digunakan lagi terpaksa dengan tangan kirinya ia mencabut pedang dan ditusukkan ke arah Sehtu Hoa. Sehtu Hoa segera balikan tangannya mementalkan pedang Buncing sedangkan tangan kanannya melakukan gerakan memotong ke arah tubuh Buncing, tetapi baru saja tangannya diangkat, ia seperti termenung sejenak gerakannya segera dirubah ia mengulurkan kakinya ke muka, tahu-tahu Buncing telah dilemparkan sejauh tiga kaki lebih. Begitu tubuhnya terbanting di atas tanah, Buncing segera sadar bahwa ilmu yang baru saja digunakan itu adalah ilmu Tai Chiang Ki Chai Si atau ilmu sembilan jurus jungkir balik. Ilmu ini sungguh sangat hebat jika digunakan di tangan Sehtu Hoa sendiri. Tangan Sehtu Hoa melanjutkan mencengkeram punggung Tok Hang Hek, begitu punggungnya terkena cengkeraman Tong Hang Hek meraung kesakitan, kedua tangannya ditarik kembali dan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk mengadu jiwa dengan Siai Chiaunio. Siai Chiaunio begitu nampak Sehtu Hoa turun tangan membantunya, hatinya menjadi sangat gembira, tiba-tiba terasa suatu tenaga yang mahadasyat menyerang ke tubuhnya, ia tidak sempat mengerahkan tenaganya lagi, terasa dadanya sangat muar dan dari mulutnya muntah darah segar. Baru saja dia menghantam setengah jalan, terasa punggungnya telah dicengkeram oleh Sehtu Hoa sehingga badannya terasa menjadi kaku, sedang tenaga yang dikerahkan itu pun balik menghantam dirinya sendiri, dadanya menjadi sangat panas, tak tertahan lagi ia pun muntah darah segar. Tangan Sehtu Hoa segera melemparkan tubuh Tong Hang Hek ke tengah udara dan terbanting jatuh kira-kira dua kaki dari tempatnya tadi. Pada saat ini wajah kedua orang itu menjadi pucat pasi, kiranya mereka berdua telah menderita luka dalam yang cukup parah. Baru saja Sehtu Hoa akan menarik pergi si ecian lio, dengan gusar ia menggelengkan kepala, ia tak berani buka mulutnya sebab luka dalamnya parah, setelah berhenti sejenak, Sehtu Hoa menariknya lagi untuk diajak pergi. Tong Hang Hek melihat dua orang itu akan pergi menjadi kaget, tanpa hiraukan lukanya lagi segera ia berteriak. Tinggalkan obat penawarnya lebih dahulu baru pergi habis berkata tak tahan ia muntahkan darah segar lagi. Sehtu Hoa memandangnya sekejap tetapi ia tidak ambil peduli tangannya menarik si ecian lio lagi untuk diajak pergi. Si ecian lio menarik napas panjang, dengan perlahan ia berkata pada Sehtu Hoa. Bunuh mati Tong Hang Hek itu yang bernama Bun Ching mengetahui rahasia ilmu silat peninggalan Tian Jansu, bahwa dia pergi Sehtu Hoa menyapu pada Tong Hang Hek dan Bun Ching, ia bagaikan tak mau berbuat pekerjaan itu, si ecian lio melototkan matanya dan membentak. Sehtu Hoa bagaikan sangat juri terhadap si ecian lio, tetapi pekerjaan ini sungguh-sungguh tak dapat mengerjakan, ia hanya menundukkan kepalanya tak berkata. Si ecian lio membentak lagi. Engka sudah dengar, belum Sehtu Hoa perlahan dua dongakan kepalanya ia menyapu dua orang itu, dengan sangat perlahan dia berjalan mendekati Tong Hang Hek. Meskipun jarak Tong Hang Hek dengan dua orang itu jauh, tetapi semua perkataannya dapat ditangkap olehnya dengan sangat jelas, ia tertawa dingin, dengan pandangan yang menghina ia memandang Sehtu Hoa. Belasan tahun telah lewat ternyata Sehtu Hoa masih tetap tidak menyesal, tetapi kini badannya telah menderita luka dalam yang cukup parah, apalagi dendam Sehtu Hoa padanya adalah paling mendalam, dapat diduga hari ini tentu dia tidak akan dapat meloloskan diri dari maut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.